Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan ungkapan rasa syukur atas nimatnya dengan mengucapkan Alhamdulillah bin Alamin sholah dan salam kita sanjungkan kehariban baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang amal ibadah sunnah yang perlu dilakukan ketika hari raya idul adha tanggal 10 Dhul Hijjah bertepatan dengan tanggal 10 Juli 2022 seluruh umat muslim akan merayakan hari yang penuh berkah dan pahala tersebut adapun ada 6 ibadah sunnah yang perlu diketahui dan diamalkan agar kita memperoleh pahala yang luar biasa yang pertama tidak makan sebelum sholat idul adha hal ini sudah disampaikan oleh Rasulullah yang bercakta janganlah keluar pada hari idul fitri sampai dia makan dulu dan janganlah makan ketika hari idul adha sampai dia sholat dulu ada pun amalan yang kedua yaitu mandi sebelum melaksanakan sholat id Nabi menganjurkan untuk mengamalkan yang namanya mandi sebelum sholat id ada pun niatnya adalah nawaitu husla li'idul adha sunnatallillahi ta'ala yang artinya aku niat mandi untuk menghadiri idul adha sunnah karna Allah ta'ala ada pun amalnya yang ketiga ketika kita menjelang menikmati bulan tul hijah yaitu hari raya idul adha maka yang ketiga yang bisa kita lakukan yaitu memakai pakaian terbaik dan wawangan disebutkan dalam riwayat Jabir bin Abdillah Rasulullah s.a.w. mempunyai jubah sangat bagus yang selalu beliau pakai pada hari raya idul adha dan hari jumat hati seliwayat ibnu abdil binbar kemudian amaliyah yang keempat yang merupakan amalan sunnah yang juga penuh dengan berkah yaitu ketika berangkat menuju ke tempat sholat idul adha melewati jalan yang berbeda jalan yang berbeda ketika pulang dan pergi dianjurkan untuk tidak melalui jalan yang sama kemudian amaliyah yang kelima yaitu dianjurkan untuk memperbanyak takbir ketika keluar rumah ke tempat sholat idul adha hal ini diriwayatkan di dalam Bukhari Umar Radul Anhu bertakbir dalam hutbahnya di Mina lalu didengar oleh orang-orang yang berada di masjid dan mereka pun mengikuti takbirnya bahkan orang-orang yang berada di pasar pun sama-sama bertakbir sehingga bergemuruh lah di Mina ada pun yang terakhir amaliyah yang bisa kita kerjakan yang merupakan amaliyah sunnah yaitu tidak boleh memotong kuku dan rambut siapa saja yang ingin berkorban dan apabila tidak masuk awal dhul hijjah atau satu dhul hijjah maka jangan ia memotong rambut dan kukunya sampai ia berkorban hadis riwayat imam muslim jadi bagi yang ingin berkorban sebaiknya ketika tanggal 1 yaitu kemarin tanggal 1 Juli bersamaan dengan tanggal 1 untuk rambut hijjah sampai dengan melaksanaan korban janganlah memotong kuku demikian enam hal yang perlu kita lakukan di hari raih idul adha sambil menikmati hari raih idul adha kita memperoleh pahala yang sungguh luar biasa demikian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya ada kekurangan kekhilafan kami mohon maaf yang seterus-terusnya akhir kalam bilahi taufiq walidayah walidayah walbarokah wassalamualaikum walhamdulillah wabarakatuh